Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan monkeypox atau cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Meski demikian, Kementerian Kesehatan menilai hingga saat ini kasus monkeypox di Indonesia belum masuk dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Menurut Nadia, sepanjang tahun 2024, Kemenkes mencatat ada 14 kasus cacar monyet di Indonesia. Hal ini jauh di bawah jumlah tahun 2023 yang mencapai 73 kasus. Kemenkes juga memprediksi wabah monkeypox di Indonesia tidak akan semasif kejadian COVID-19 beberapa tahun lalu. Hal itulah yang membuat Kemenkes hingga saat ini belum melakukan persiapan khusus terkait kemungkinan terjadinya lonjakan monkeypox di Indonesia. Kemenkes juga masih mempertahankan kebijakan bahwa vaksin monkeypox hanya diperuntukkan bagi golongan beresiko. Dan Siti Nadia juga menambahkan 14 kasus di 2024 ini merupakan pasien dengan gejala ringan sehingga perawatan dan isolasinya pun dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Dari total 88 kasus cacar monyet di Indonesia cita tahun 2022 lalu, lebih dari 90 persen pengidapnya merupakan laki-laki. 50 diantaranya mengidap HIV dan rata-rata penularan di Indonesia terjadi dari hubungan seks beresiko. Karena mereka kan kontak langsung ya prinsipnya, cuci tangan, mandi, itu dilakukan. Kedua, kalau memang kita punya gejala, segera periksa dan lakukan isolasi supaya tidak menular kepada anggota keluarga terdekat. Karena mereka kan kontak langsung ya prinsipnya. Dan yang ketiga, buat mereka yang beresiko, sebaiknya hindari multi-partner seks ya untuk kelompok MSM. Pastikan kalau kita melakukan perjalanan, jangan mengunjungi pasien yang sedang monkeypox ya. Terima kasih.